Halo, co-friends. Untuk menentukan hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar pada soal ini, kita harus ingat terlebih dahulu pada sifat distributif. Jika kita memiliki, misalkan, A dikali B ditambah dengan A dikali C, maka akan sama dengan unsur yang samanya, yaitu A, dapat kita keluarkan. Di sini menjadi A dikalikan dengan di dalam kurung, nah sisanya adalah B ditambah C, maka A dikali dengan B plus C. Sekarang pada soal ini, kita diminta untuk menentukan hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar 15P2Q dikurangi 6PQ. Maka akan sama dengan, nah 15 dikali dengan P2 itu artinya P dikali dengan P, P-nya ada 2 kali. Kemudian dikali dengan Q dikurangi dengan 6PQ itu adalah 6 dikali P dikali Q. Sekarang untuk 15 dan 6 juga akan kita uraikan. Untuk 15 dapat berasal dari 3 dikali 5, sehingga di sini akan sama dengan 15 itu 3 dikali 5, kemudian dikali dengan P dikali P dikali Q. Dikurangi dengan untuk 6 itu dapat berasal dari 2 dikali 3, sehingga di sini menjadi 2 dikali 3 dikali P dikali Q. Nah sama dengan dapat kita lihat unsur yang samanya terdapat 3, kemudian P dan Q. Sehingga 3PQ ini akan kita keluarkan, nah akan dikalikan dengan di dalam kurung, yang depan ini tersisa 5 dikali P, yaitu 5P dikurangi, di sini tersisa 2, maka 5P-2. Nah inilah hasil pemfaktorannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.